Perahu motor atau kelotok yang ditumpangi oleh dua orang anak buah kapal mengalami kecelakaan di perairan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Kamis lalu. Akibat kecelakaan tersebut, seorang anak buah kapal hilang setelah meloncat dari perahunya ke Sungai Barito. Warga beserta nelayan dan tim SAR gabungan tampak melakukan pencarian anak buah kapal yang tenggelam di lokasi kecelakaan perahu motor di perairan Desa Bintang Linggi II, Kecamatan Tewe Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Kamis pagi. Akibat kecelakaan tersebut, seorang abika yang bertugas menjadi juru tambat kapal tongkang dilaporkan hilang. Sementara satu lainnya selamat setelah berhasil dievakuasi perahu nelayan sekitar. Menurut korban selamat, awalnya mereka akan menyandarkan perahunya ke kapal takbut Hairlina 26. Namun tiba-tiba tali setir terputus dan membuat perahu yang ditumpanginya hilang kendali. Keduanya pun nekat melompat ke dalam Sungai Barito untuk menyelamatkan diri. Namun naas, teman korban tenggelam setelah beberapa lama terkatung-katung di perairan Barito. Kita mau nampak kapal tadi kan, begitu kita mau tender di kapal kan tali setiran putus. Akhirnya kan lepas kendali. Nah makanya sampai kita larut ke itu kan, ke tengah tongkang hitungannya. Jadi sedang juga sudah Anu berusaha kan, mau menyelamatkan diri. Akhirnya kita loncat orang dua. Nah lepas dari tongkang kan, kita berenang. Ini kan sudah lama juga, berenangnya sudah. Tapi yang satu ini sudah nggak tahan lagi kan. Nah akhirnya ya sudah. Mau gimana lagi yang namanya sudah nggak tahan di air kan. Nah cuma sendiri aja lagi aku kan, yang bisa Anu kan. Ada CES yang datang bantu kan. Sementara itu menurut Rijali Hadi, Kepala Bidang Kedaruratan BPB di Barito Utara, tim penyelamat terkendala oleh derasnya arus air dalam melakukan pencairan terhadap korban. Kendala, yang pertama kondisi air itu berarus ya. Berarus karena kondisi air walaupun kondisinya masih sudah turun, tapi ini masih tinggi, pergolong masih tinggi. Mudah-mudahan dengan banyaknya tim yang membantu pencarian ini, yang bersangkutan bisa segera ditemukan. Hingga Kamis malam, tim tetap berupaya melakukan pencarian terhadap korban dengan menyisir tempat kejadian perkara hingga radius beberapa ratus meter. Dari Morateweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Batur Rahman, Ainews melaporkan.